Ukraina Ukraina merupakan negara pecahan Uni Soviet yang saat ini tengah dilanda perang hebat melawan negara tetangganya sendiri, Rusia. Ukraina merupakan salah satu negara maju di Eropa yang memiliki banyak budaya yang unik dan menarik. Lalu bagaimana kehidupan orang Ukraina? Apa saja kisah, cerita, dan kebiasaan aneh di negara yang dipimpin oleh Salensky ini? Simak terus videonya sampai akhir. Ukraina memiliki populasi lebih dari 40 juta jiwa, menjadikannya negara terpadat keempat di Eropa. Ukraina berbatasan dengan tujuh negara, Rusia, Belarus, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, dan Moldova. Tidak hanya lahan, Ukraina juga memiliki wilayah perairan yang luas termasuk Laut Hitam dan Laut Asov. Negara ini memiliki lebih dari seribu sungai yang panjangnya melebihi 100 km. Taras Shevsenko adalah salah satu penyair dan penulis terkenal di Ukraina. Lihatannya yang indah adalah salah satu daya tarik utama Ukraina, dengan pegunungan kerepatian di sebelah barat dan dataran tinggi yang luas di timur. Ukraina adalah produsen gandum terbesar keenam di dunia. Kota Shernyhev di Ukraina merupakan salah satu kota tertua di Eropa Timur, didirikan pada abad ke-9. Wisatawan sering mengunjungi Taman Nasional Sovyivka di Uman yang mempesona dan dibangun pada abad ke-18. Ukraina adalah rumah bagi banyak bangunan gereja dan katedral bersejarah yang indah, termasuk katedral Estesopia di Kiev, yang juga sudah menjadi situs warisan dunia UNESCO. Ukraina mempunyai budaya tari yang kaya, dengan tarian tradisional seperti HOVAK yang terkenal karena gerakan akrobatik dan enerjiknya. Perusahaan pesawat Antonov yang berbasis di Ukraina memproduksi pesawat transportasi terbesar di dunia. Ukraina adalah negara produsen dan eksportir pesawat terbesar keempat di dunia. Ratusan ribu orang mengunjungi festival musik dan budaya Etnovir yang digelar setiap tahun di Shernyhevsi. Kiev, ibu kota Ukraina, adalah salah satu kota tertua di Eropa Timur yang didirikan sekitar abad ke-5. Lebih dari 70% Ukraina adalah tanah subur menjadikannya salah satu negara produsen pertanian terbesar di Eropa. Malam Ivan Kufala adalah perayaan tradisional Slavia yang diperingati oleh masyarakat Ukraina dengan api unggun, tarian, dan penuangan air. Ukraina adalah negara terbesar ketiga di Eropa dalam hal cadangan gas alam setelah Rusia dan Norwegia. Sains dan pendidikan di Ukraina memiliki prestasi tertinggi dengan banyak ilmuwan, ahli matematika, dan pisikawan terkemuka yang berasal dari negara ini. Kota Elviv yang merupakan situs warisan dunia UNESCO terkenal dengan arsitektur bersejarahnya yang menarik. Great Basket of Europe adalah julukan untuk Ukraina karena perannya sebagai penghasil bahan pangan terbesar di Eropa. Komplik di wilayah Timur Ukraina, terutama di Dombas, telah menyebabkan peran saudara dan ketegangan dengan Rusia. Ukraina memiliki julukan Maldives of Ukraine karena Danau Sinefir yang indah dengan air berwarna biru kehijauan. Terdapat lebih dari 500 institusi pendidikan tinggi di Ukraina. Keberagaman bahasa adalah ciri khas Ukraina dengan lebih dari 130 bahasa minoritas yang diakui. Stasiun Estenru di Kiev dibangun pada abad ke-18 adalah salah satu contoh arsitektur barok paling menajubkan di dunia. Piala Eropa 2012 diselenggarakan bersama oleh Ukraina dan Polandia menjadi turnamen sepak bola besar pertama yang diadakan di Ukraina. Kota Odesa yang berlokasi di tepi laut hitam terkenal dengan tangga Potemkin yang indah menjadi tujuan wisata yang populer di Ukraina. Ukraina merupakan negara penghasil biji besi terbesar ketiga di dunia. Wanita Ukraina terkenal karena kecantikan mereka dan Ukraina juga menjadi tujuan populer untuk wisata medis dan operasi plastik. Ukraina memiliki sejumlah situs arkeologi bersejarah termasuk keruntuhan kota kuno Tripilia dan kekaisaran Skitia. Ayal Posanti adalah seniman terkenal yang berasal dari Ukraina dan karyanya telah dipamerkan di berbagai galeri seni dunia. Natal dan malam tahun baru dirayakan secara meriah di Ukraina dengan dekorasi indah dan tradisi unik seperti vertev atau drama boneka Natal. Minuman beralkohol nasional Ukraina adalah horilka yang disuling dari gandum atau kentang. Ukraina adalah salah satu produsen madu terbesar di dunia dengan berbagai jenis madu yang dihasilkan dari beragam sumber bunga. Perpustakaan nasional Ukraina di Kyiv adalah salah satu perpustakaan terbesar di dunia dengan lebih dari 15 juta karya yang disimpan. Ukraina memiliki salah satu sistem metro terbesar di Eropa Timur dengan kota-kota seperti Kyiv, Karkiv, dan di Nippo yang memiliki jaringan metro yang efisien. Pembuat senjata terkenal Nikola Makarov berasal dari Ukraina dan namanya diabadikan pada Mistol Makarov. Seni ikat tradisional atau pisanki adalah seni membuat telur berwarna-warni dengan motif dan simbol yang rumit. Ukraina adalah rumah bagi beberapa makam arkeologi paling spektakuler di dunia termasuk makam Sarmatia dari abad ke-4 sebelum masehi. Kyiv adalah rumah bagi gereja Estemisel yang dikenal karena kuba berwarna emasnya dan merupakan contoh arsitektur pisantium terbaik di Ukraina. Derby lokal antara Dinamo Kyiv melawan Saktar Donetsk merupakan salah satu pertandingan derby paling tersohor di Ukraina. Utsul merupakan etnis yang tinggal di pegunungan Karvatian. Etnis ini mempunyai tradisi musik dan tarian unik yang sudah diwariskan dari generasi ke generasi. Beberapa penemuan terkenal dalam bidang kedokteran berasal dari Ukraina termasuk stetoskop, termometer klinis, dan berbagai alat bedah. Ukraina memiliki program antariksa nasional dan pada tahun 1991 astronot pertama yang bernama Leonid Kadenyuk berasal dari Ukraina. Budaya Kosak masih berperan penting dalam identitas Ukraina. Kosak adalah kelompok militer semi-independen dengan tradisi perang dan kebebasan yang kuat. Minuman tradisional yang juga populer di Ukraina adalah kifas, minuman fermentasi yang terbuat dari roti atau gandum yang dianggap sebagai minuman yang menyegarkan di musim panas. Ukraina adalah rumah bagi taman nasional yang menakjubkan termasuk Taman Nasional Frivyat Stohik dan Taman Nasional Spiati Hori. Pakaian tradisional Ukraina, disebut visifangka, seringkali dihiasi dengan bordiran yang indah dan menjadi simbol nasional. Ukraina juga terkenal karena kerajinan tangan yang unik seperti keramik, topi bulu, dan pakaian rajut. Skoporotka atau wajan besi adalah salah satu perangkat masak tradisional yang sangat populer di Ukraina. Sistem transportasi Ukraina meliputi kereta api yang luas dan jaringan jalan yang menghubungkan kota-kota besar dan desa-desa. Sepeda adalah moda transportasi populer di kota-kota besar Ukraina dengan jalur sepeda yang berkembang untuk mendorong mobilitas ramah lingkungan. Ukraina memiliki sejumlah taman hiburan termasuk Taman Hiburan Hirisko Dikiv yang menyajikan berbagai antraksi dan wahana seru. Ukraina memiliki industri penerwitan yang maju dengan banyak buku dan karya sastra yang terbit setiap tahunnya. Gerbang emas Dikiv adalah simbol arsitektur terkenal yang dibangun sebagai bagian dari tembok kota pada abad ke-11. Budaya kuda menjadi bagian penting dalam tradisi dan sejarah Ukraina terutama dalam festival dan acara kejuaraan berkuda. Pemandiang air panas atau banya adalah bagian penting dari tradisi Ukraina untuk menyegarkan tubuh dan meredakan stres. Ukraina telah memberikan kontribusi besar dalam bidang olahraga terutama tinju dan senam dengan banyak atlet terkenal yang berasal dari negara ini dan telah berhasil meraih medali di ajang internasional. Terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa subscribe, like, dan komen agar kalian bisa mendapatkan video seperti ini selanjutnya. sub indo by broth3rmax